Berita MotoGP hari ini, setelah berhasil meraih hasil positif di Grand Prix India, tim Repsol Honda tiba di Jepang setelah akhir pekan yang kuat bagi Mark Marquez dan Johan Mir. Pekerjaan terus berlanjut tanpa henti untuk tim Repsol Honda saat mereka tiba di Jepang untuk putaran ke-14 kejuaraan dunia MotoGP 2023. Sirkuit Montegy terkenal dengan pengereman keras menjadi ciri khas track sepanjang 4,8 km ini, sebuah karakter yang cocok untuk Honda. Baik Mark Marquez maupun Johan Mir telah membuktikan bahwa mereka punya kecepatan untuk menantang podium dan tampil secara konsisten di depan. Posisi kelima Johan Mir pada hari minggu di balapan utama adalah hasil terbaiknya tahun ini dan memberikan konfirmasi kepada pebalap dan tim atas pekerjaan yang dilakukan selama tes Misano. Sekarang pebalap bernomor 36, ingin melakukan semuanya lagi. Kali ini di depan penonton tuan rumah, pada kunjungan sebelumnya, Mir telah meraih hasil konsisten di 10 besar dengan yang terbaik ke-8 pada tahun 2019. Grand Prix Jepang telah menyaksikan beberapa momen puncak Mark Marquez di kelas utama, termasuk merebut kejuaraan dunia 2014 dan 2016. Ia telah meraih 3 kemenangan kelas premier serta 3 podium tambahan. Sebagai balapan kandang Honda, Grand Prix Jepang akan menjadi balapan spesial bagi seluruh tim Repsol Honda. Sepanjang sejarah Honda telah meraih 48 kemenangan Grand Prix di kandang sendiri, 13 di antaranya terjadi di kelas utama dan yang terbaru pada tahun 2019 ketika Mark Marquez melaju menuju kejuaraan dunia ke-8. Mark Marquez, Motegi selalu menjadi balapan yang spesial, terutama jika Anda seorang pebalap Honda. Kami memiliki banyak momen yang mengesankan di masa lalu, memenangkan kejuaraan, kembali ke posisi terdepan tahun lalu, jadi saya berharap kami dapat melakukan sesuatu yang baik untuk memberikan alasan kepada para penggemar untuk mendukung kami. Kondisi di Motegi seringkali bisa berubah banyak, jadi kami harus beradaptasi seiring berlalunya akhir pekan, namun tujuan kami secara keseluruhan tetap sama, membuat kemajuan yang stabil dan mencapai hasil terbaik. Johan Mir, saya tak sabar untuk membalap di Motegi sebagai pebalap Honda, fans di sana selalu luar biasa, dan saya tidak sabar untuk membalap di sana lagi. Kami datang dari akhir pekan di India di mana kami mampu konsisten dengan hasil akhir yang bagus dan saya berharap kami bisa melakukannya lagi di Jepang. Namun saya pikir kita akan menghadapi akhir pekan yang lebih menantang, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ini semua tentang mempersiapkan diri untuk mengakhiri musim dengan cara terbaik. Sekian berita Motogipi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, channel Media Sport ID, untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.